Intro Shalom pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Dimanapun saudara berada, kita bertemu lagi di dalam Ringkasan Pelajaran Sekolah Sabat 10 Menit Pelajaran yang ketujuh dengan judul Bahasa, Teks, dan Konteks Sebagai ayat tafalannya tertulis dalam ulangan Pasal 31 ayat 20 Firman Tuhan berbunyi demikian Ambillah kitab taurat ini dan letakkanlah Di samping tabu perjanjian Tuhan Alamu supaya menjadi saksi di situ Terhadap engkau Bapak ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Kita syukur, berterima kasih kepada Tuhan Oleh karena Tuhan sudah memberkati kita Dan melindungi kita dari segala hal-hal Yang bisa merugikan kita Pada saat ini kita akan pelajari pelajaran ini Secara ringkas Saudara-saudara Lebih dari 6.000 bahasa digunakan Di antara miliaran manusia di dunia ini Dan Alkitab yang lengkap telah diterjemahkan Kedalam lebih dari 600 bahasa Puji Tuhan Sehingga kita bisa Mengerti dan memahami Akan kita suci Sebagaimana yang kita miliki bersama Untuk beberapa waktu Dikatakan di masa lalu Allah mengizinkan Firmannya dia nyaya Namun di akhir zaman Jaman kita Allah telah mengizinkan Alkitab Untuk dibaca Oleh 95% Populasi bumi Luar biasa Bapak ibu Ini merupakan satu pencapaian Yang dimana Sekarang ini Semua orang bisa Membaca Alkitab Bukan hanya kalangan-kalangan tertentu Dan lembakan Alkitab sangat penting Dalam menerjemahkan Dan menyalurkan kita suci Kita dapat membaca Alkitab Dalam bahasa ibu kita Tetapi Kita harus memahami juga Beberapa konsep dasar Tentang bahasa Dan konteks aslinya Sehingga kita dapat Memahami pekabarannya Dengan lebih baik Apabila saudara Tidak memahami Dengan bahasa aslinya Paling tidak Ketika engkau membaca Akan kitab suci itu Engkau bertanya kepada orang yang memahami Sehingga maknanya Tidak akan melenceng Dari apa yang kita sedang coba Taksirkan atau pelajari Nah Pada pekan ini Kita akan lihat Dari beberapa hal Yaitu pertama Bahasa Kata-kata Pengulangan Dan konteksnya Serta Kepengarangannya Nah Mari kita masuk ke dalam bahasa Saudara-saudara Dalam bahasa Dikatakan Disini Mengenai bagaimana kita Untuk bisa memahaminya Saudara-saudara Alkitab itu ditulis Sebagai saksi Bagi pekerjaan Allah Dalam sejarah Rencananya untuk Menunggu manusia yang jatuh Dan mengajar kita Dalam semua Semua kebenaran Nah Kalau kita melihat disini Ditanya Mengapa Allah ingin Alkitab itu ditulis Saya yakin dan percaya Bahwa rencana Allah Kepada manusia yang berdosa ini Sesuatu untuk Hal yang terbaik Diberikan Allah kepada kita Untuk apa Menyelamatkan kita Nah jadi oleh sebab itu Allah ingin supaya kita Ditulis Dipahami Dan dimengerti Mengenai tentang Rencana Atau Allah bersaksi Tentang pekerjaannya Melalui sejarah Ya melalui sejarah Allah ingin ceritakan Allah ingin saksikan Tentang rencananya Penyelamatan manusia Lalu untuk apa Untuk membuat rencana Keselamatannya Diketahui oleh siapa Diketahui oleh manusia Diketahui oleh Saudara dan saya Sehingga ketika saya Membaca kitab suci itu Saudara Membaca kitab suci Allah Maka disana dituliskan Dengan begitu Gamblangnya Bagaimana Rencana Allah Menyelamatkan saudara Untuk mendapatkan Kehidupan yang kekal Lalu apa lagi Untuk mengajar kita Cara bertindak Dengan keadilan Itu sebabnya Ketika kita Belajar firman Tuhan Belajar kitab sucinya Maka kita harus mengambil Sesuatu yang bisa Mengubah hidup kita Karakter kita Diubahkan oleh Karena firman Tuhan Itu poinnya Sehingga kita Di dalam kehidupan ini Mengambil satu Atau bertindak Dalam keadilan Baik Kita melihat Ada satu hal yang Untuk kita pahami Mengenai bangsa Israel Disana dikatakan Allah memilih Satu bangsa Dan memberi Tahu mereka Kebenaran dalam Bahasa mereka Yaitu bahasa apa Bahasa Ibrani Lalu apa lagi Kitab-kitab yang ditulis Dari pembuangan di Bapen Mencakup beberapa bagian Dalam bahasa Arab Ini ketika pembuangan Dan mereka hanya bisa Mengetahui dalam bahasa Arab Pada saat itu Yang digunakan secara universal Sehingga mereka harus Belajar menggunakan bahasa Arab Lalu di dalam perjanjian baru Ditulis dalam bahasa Yunani Ini umum Yang dapat dipahami Semua orang pada waktu itu Sehingga Pekabaran tentang Pekerjaan daripada Allah Atau perencana keselamatannya Diketahui oleh Pembaca pada saat itu Nah saat ini ada terjemahan Terjemahan Alkitab Yang memungkinkan Kita untuk memahaminya Sehingga kita dapat Menerapkan prinsip-prinsipnya Begitu banyak terjemahan Tetapi ada terjemahan Yang bisa kita gunakan Untuk kita bisa Mengetahui prinsip-prinsipnya Bagaimana dengan Kata-katanya Setelah saudara Dalam Masmur 63 ayat 3 Dikatakan Sebab kasih setiamu Lebih baik daripada hidup Bibirku akan memegahkan engkau Seperti dalam bahasa lain Ada kata-kata Dalam bahasa Ibrani Dan Yunani Yang memiliki Beberapa arti Atau Meneruskan beragam konsep Sebagai contoh Cesen Yaitu Rahmat Kebajikan Kebaikan hati Belas kasihan Kesalahan Bantuan Kebenaran Ganggunan Belas kasihan Sementara kata Salom Itu adalah Kedamaian Dimana antara dua pihak Kedamaian batin Ketenangan Keutuhan Kesempurnaan Kesejahteraan Itu sebabnya ketika ada Seseorang Saudara kita Atau kamu menyatakan Salom kepada saudaramu Maka kau telah menyatakan Disana mengenai Kedamaian Kedamaian batin Ketenangan Dan keutuhan Nah ada juga Kata-kata yang berbeda Yang diterjemahkan Oleh hanya satu kata Dalam bahasa kita Misalnya Renan Atau shisha Dan ada juga Beberapa Banyak hal Yang bisa kita pelajari Ya Untuk bisa mengetahui Kekayaan Daripada Bahasa itu sendiri Dimana kekayaan bahasa Memungkinkan kita Untuk lebih memahami Pekabaran yang Allah Sampaikan Melalui Alkitab Semakin banyak Bahasa yang kita Bisa pahami Semakin Memperkaya Pengetahuan kita Tentang Rencana Keselamatan Allah Mengenai pengulangan Di dalam Kejadian 1 Yang 27 Maka Allah Menciptakan manusia itu Menurut gambarnya Menurut gambar Allah Diciptakannya dia Laki-laki Dan perempuan Diciptakannya mereka Ada tiga kali Pengulangan Mengenai Menciptakan Diciptakannya Dan diciptakannya Mereka Kenapa Ini Sampai tiga kali Diulangi Kita dapat menekankan Satu pemikiran Dengan menggunakan Tanda seru Huruf tebal Huruf miring Atau menggaris bawahi Atau menyorotinya Kalau itu Kalau itu kita gunakan Dalam bahasa kita Tetapi Di dalam bahasa Ibrani Itu tidak ada Nah Oleh sebab itu Kita sebagai Pembaca Memahami juga Bagaimana Para penulisan kita Menggunakan Cara lain Untuk menekankan Gagasan Salah satunya adalah Mengulang Sebuah kata Seperti Created Menciptakan Atau Holy Suci Dan ketika Para penulis Ingin menyoroti Sifat Kasalah Mereka mengulangi Kata yang sama Tiga kali Jadi ini poinnya adalah Kalau ada Sampai pengulangan Tiga kali Itu ada penekanan Bahwa penting sekali Itu untuk kita Pahami Karena Melalui Pengulangan tersebut Dia menekankan Tentang siapa Tentang Allah Ataupun hal-hal yang penting Untuk kita bisa ketahui Dan sebagai contoh Tentang Daniel Daniel menekankan Bagaimana Nibukanesar Menantang Allah Dengan mengulangi Sepuluh kali Bahwa ia membangun Patung itu Ini bisa kita lihat Bagaimana Sesuatu yang penting Untuk kita coba Telusuri Bahwa Pengulangan itu Menyatakan Bahwa itu Penting Untuk kita pahami Bagaimana dengan konteks Di dalam kejadian 5.2 Laki-laki dan perempuan Diciptakannya mereka Yang memberkati mereka Dan memberikan nama manusia Kepada mereka Pada waktu mereka Diciptakan Selain memahami Makna kata-kata asli Kita juga Harus memahami Bagaimana kata-kata itu Digunakan dalam konteks Sastra dan sejarahnya Dan Ini juga kita harus lihat Contoh yang baik adalah Kata Ibrani Adam Yang dapat diterjemahkan Baik sebagai nama Adam Kejadian 5.3 Dan juga Lihat 2 ayat 23 Dan sebagai manusia Kejadian 5.2 Dan juga Ayat 1 Lihat Ayat dengan benar Mengapa Karena dengan Pemahaman kita Tentang ayat Ataupun tentang Kata Ataupun tentang Apa yang sedang kita baca Itu memberikan kepada kita Satu hal yang lebih baik lagi Untuk saat kita Mau Mempelajarinya Bagaimana dengan pengarahannya Di dalam Amos 1.1 Dikatakan Perkatanya yang dinyatakan Kepada Amos Salah seorang peternak domba Dari Tepoa Tentang Israel Pada zaman usia Raja Jawudah Dalam zaman Yerubiam Anak Yowas Raja Israel 2 tahun sebelum Gempa bumi Kita dapat melihat Bagaimana Pekabaran Alkitab Jika kita mengetahui rincian Ya Latar belakang Tentang siapa penulis Setiap buku Dan gaya penulisan Si penulis Kita tahu Siapa yang menulis Banyak buku Dalam Alkitab Dan bahkan Tanggal ketika itu Ditulis Atau Amos Ada contoh yang baik Ya Namun dalam Kasus lain Dikatakan Informasinya Tersedia Melalui tradisi Yahudi Kristen Nah Dalam beberapa kasus Dikatakan Konteks sejarah Sangat Apa Penting Misalnya Kita mungkin tidak memahami Kitab keluaran sepenuhnya Jika kita belum membaca Kitab kejadian Terlebih dahulu Mengapa Karena Dengan kita mengetahui Historinya Sejarahnya Sebelum apa yang Sudah kita akan baca Dikatakan Selain itu juga Alkitab Berisi dari Kata-kata Atau kitab-kitab Witis Sejarah Membuatan Dan surat-surat Dan setiap model Harus dibaca Dan dijelaskan Dengan cara yang berbeda Saudara-saudara Yang dikasih oleh Tuhan Sebagai Kesimpulan Daripada Ringkasan Pelajaran Sahabat ini Itu Tertulis di dalam Alfa dan Omega Jilid 8 Halaman 9 Di dalam firmannya Allah telah menyampaikan Kepada manusia Pengetahuan Yang perlu Untuk keselamatan Alkitab harus diterima Sebagai pernyataan Kendak Allah Yang teguh Dan penuh kuasa Alkitab adalah Standar Tabiat Yang menyatakan Doktrin Atau ajaran Dan ujian Pengalaman Namun Meskipun Allah telah menyatakan Kendanya kepada manusia Melalui firmannya Kehadiran Dan tuntunan Roh kudus Yang terus menerus Tetap diperlukan Sebaliknya Roh itu telah Dijanjikan oleh Juruslamar kita Untuk membukakan Firman itu Kepada hamba-hambanya Untuk menyinarkan Dan menerapkan Pengajarannya Dan oleh Karena roh Allah yang Mengilhamkan Alkitab itu Maka Tidak mungkin Pengajaran roh Bertentangan Dengan Firman itu Oleh sebab itu Bapak ibu dan saudara-saudara Yang dikasih oleh Tuhan Mari kita membaca Kitar suci kita Di rumah kita Masing-masing Dengan penuh Sukacita Hat yang terbuka Pikiran yang kosong Sehingga Apa yang kita baca Roh kudus akan Menuntut kita Untuk kita bisa Pahami dan kita Hidupkan Di dalam kehidupan Kita sehari-hari Tuhan memberkati kita Mari kita berdoa Perpujilah engkau Ya Tuhan Allah kali kami Allah yang kami Sembah siang dan malam Biarlah kiranya Engkau Selantiasa Mengurapi kami Masing-masing Dengan tuntunan Roh kudusmu Agar apa yang Kami baca Melalui firman Tuhan Kami hidupkan Bukan sekedar Sebagai pendengar Tetapi kami Sebagai pelaku firman Engkau berkati Seluruh pemirsa kami Dimanapun mereka berada Apabila ada yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan Yang lemah iman Yang engkau keluarkan Yang teguhkan Yang memiliki Berbagai macam masalah Engkau hadir Untuk bersama-sama dengan mereka Berdiri bersama-sama dengan mereka Menyelesaikan masalah mereka Tuhan Engkau lindungi kami Ampuni dosa-dosa kami Engkau jauhkan kami Dari segala sakit penyakit Engkau jauhkan kami Dari supaya tidak terpaparkan Virus Corona Inilah doa kami Dalam nama Yuska yang berdoa Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton